Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Pratama AMC Di episode ke-7 ini, saya akan membuat sebuah projekan lagi ya temen-temen Yaitu ya di belakang storage room ini Kita akan membuat yaitu, apa namanya, mob pump ya di sebelah sini ya temen-temen Yang di live streamingan kemarin yang bulat Yang nonton live streamingan kemarin pasti udah tau ya Untuk yang bulatnya disini Dan oke, disini saya akan membuat mob pump di tengah-tengah sini Dan ini belum semuanya jadi ya temen-temen Mungkin ini masih lama juga Karena aku mau buat lagi sesuatu disini nanti untuk di pinggir-pinggirnya Sama di pinggir bulatan itunya Ditunggu aja untuk video-video selanjutnya ya temen-temen Dan sebelum itu, saya akan memperlihatkan dulu sesuatu Yaitu ini dia temen-temen Dan ini dia temen-temen Yaitu kandang domba Saya udah membuat kandang domba ini Tapi nggak di record ya Karena waktu itu Aku membuatnya di live streamingan Qubit TV ya temen-temen Di Qubit TV gitu kan Dan kalau kalian yang mau follow bisa di follow Nih ada disini atau nggak di deskripsi ya untuk ID-nya Atau nggak bisa di share aja Pratama MC oke Dan disini aku menggunakan rail Karena biar gampang juga untuk ngambil apa namanya Wall-nya dan nanti masuknya kesini gitu kan Nah ini ada 57 untuk percobaan pertama gitu Disini kita lihat dulu ke dalam Siap-siap rame sama domba-domba disini Aduh ya Menurut temen-temen gimana ini untuk Kandang dombanya Apakah perlu diperluas lagi Atau ya cukup kayak gini Atau bagus apa nggaknya Bisa di komen di kolom komentar oke Dan oke lah kita langsung aja ke tempatnya Tapi sebelum itu Karena udah sore juga ini Ya di Minecraft ya gitu ya Karena udah sore Kita akan tidur dulu aja Yeay Selamat pagi temen-temen Dan udah pagi lagi disini Langsung kita menuju ke tempat proyekannya Mungkin Kita makan dulu Kita makan dulu Ada yang aku lupa Kemarin aku nanya Menanyakan sama kalian Siapa sih nama Bob-nya Oke Kita akan lihat dulu Di komentar ya temen-temen Yang bagus Langsung aku tempel Dan sama channel youtube kalian juga ya Untuk namanya Oke Inilah dia namanya Abon Oke cukup bagus juga lah Namanya Abon Oke kita kasih nama Halo Abon Nah ini dia namanya Abon Dan ini komentarnya dari Desta Nunggarana ya Apa sih namanya lupa lagi Desta Nuranggarana Oke Desta Nuranggarana Oke makasih Desta ya Udah kasih namanya Bagus juga Abon namanya Udah kayak makanan gitu kan Dan kalau kalian mau kasih nama Parrot yang satu ini Bisa di kolom komentar lagi ya Untuk Kasi nama Parrotnya ya Oke lah kita langsung aja Kesana Dan Cukup lumayan juga Untuk Disini ya mungkin Apa namanya Untuk bikin Kanang ayam juga Belum Nanti deket kanang Kambing Kanang kambing Kanang domba disana Mungkin ya Dan untuk Paham yang lain Atau Semua berkaitan dengan Pillager Kayaknya aku gak bakalan bikin Disebelah sini ya teman-teman Karena apa Disana ada Mopamp Dan mopamp juga Mopamp disini Takutnya Nanti Ya Untuk mopampnya itu Gawok Ataupun juga Pump dari yang Menggunakan villager Nanti gawok juga disini ya teman-teman Kita Bikinnya mungkin Disebelah sana Teka Mopamp nanti ya teman-teman Oke langsung aja Kita kesana Let's go Oke teman-teman Dan aku udah ada di atas Tadi sempet terbang Oke mungkin kita akan Langsung aja Membuat Mopampnya ya teman-teman Disini Aku menggunak Apa namanya Membuat Desainnya Yang sering Orang-orang pake aja ya teman-teman Karena ya Mungkin Tempatnya juga Ya kurang mendukung gitu Nanti untuk Selanjutnya Aku akan mencari Tempat lagi Ya untuk base kedua ku Mungkin disana akan Lebih besar lagi Untuk mopampnya ya teman-teman Karena disini aku Membuatnya yang Seperti biasa aja Yang sering Orang-orang pake gitu Disini aku menggunakan 5x5 kesini Dan Ya Bikin yang kecil aja gitu ya Yang simple-simple aja ya Untuk bikin mopampnya Mungkin di Lain Episode Nanti aku akan membuat Yang lebih gede lagi Tapi gak di posisi Ataupun gak di lokasi Disini ya teman-teman Nanti aku mencari lagi Lokasinya Mungkin deket water temple Atau enggak Apis menggeras Water temple gitu Nah itu juga lebih bagus Disana Karena Ya dikelilingin lebih Banyak dengan air juga ya teman-teman Mungkin seponnya akan lebih Banyak atau enggak Aku bikin sky base nanti Dan di atas Lebih banyak juga gitu Karena disini aku Di ketinggian Yaitu 95 Dan Ya Mungkin Cukup pas juga Untuk bikin Mau Palm di sebelah sini Di atas 95 Ketinggalannya 95 Oke Kita akan langsung aja Disini Kita akan Membuat Ke sebelah sini 7 blok Ini berarti terhitung Satu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dan seterusnya ya teman-teman Disini juga Sama disana Dan disana juga Jadi 7 blok Sama 7 blok Oke Jadi kayak gini Langsung kita Membuat bentuk diamond Gitu ya Kita hancurkan dulu Yang posisi Sepojokannya Nah Aku salah ini Kenapa aku tempel Yang sebelah sini juga Dan yay Kita langsung aja Sebelah sini Kita bikin Satu Dua Oke Kayak gini Langsung Ya Kayak ginilah ya Nah Oke teman-teman Dan untuk Baunya udah jadi Langsung kita bikin Kesini Satu blok ya Kesini tuh Tiga blok Dan buat airnya Nanti Itu Dua Tiga Mungkin dan seterusnya Kita akan bikin Satu Dua Tiga Gitu kan Nah Dua Dua Tiga Oke Sini Dua Tiga Dua Dua Tiga Dan seterusnya Oke teman-teman Dan udah beres Langsung Kita bikin Satu blok lagi Di atasnya Yaitu Satu blok ya Satu blok Di sebelah sini Kita kasih Blok ini Yaudah Kita kasih Stone aja lah ya Stone Stone Oke Nanti kan Airnya disini Jadi Airnya itu Nggak tumpah Ke Belakang sana gitu ya Jadi masuknya Ke Dalam sini ya Karena kalau Kita kasih Blok disini Nanti semuanya Akan tumpah gitu Kesini sama Kesana gitu Gimana Maksudnya Kesini Kesana Pokoknya Kayak gitulah ya Teman-teman Oke Kita akan langsung aja Buat Di sebelah sini Nya Kasih Blok Dan kasih Slide Oke Teman-teman Dan udah beres Untuk Dikasih Blok atasnya Sama bawahnya Jadi kayak gini Kita kasih Tiga Tadi kan aku Satu salah ya Disini kita kasih Tiga Disini tujuhnya Kesini Tujuh Sampai tiga baris Gini Langsung sampai ke atas juga Ke atasnya tiga Disini satu ya Langsung kita kasih air Nanti Di sebelah sini ya Dan Ya airnya Nanti sampai Kesini gitu Kita Jangan lupa Gunakan Sign ya teman-teman Nah Ininya kita Bolongin Oke Kayak gini Nah Kita Masukkan Signnya disini Oke Udah siang lagi Teman-teman Dan Seperti itu Untuk penampakannya Ya Waduh Penampakan Kok serem Disini bener-bener Ada penampakan Yaitu si Oke Kita bunuh dulu aja Hayo Kamu mati Dan ini Berarmor Gold ya Kalau Di siang itu Dia gak kebakar Gitu ya Karena menggunakan Armor Dan disini juga Ada Creeper Dan aku butuh juga Nih gunpowdernya Oke Nah Mati kamu Mati kamu Oke Ini kan gak bisa Karena udah ada juga Disini sign ya Langsung kita kasih air Dan disini aku menggunakan Yaitu Es aja ya teman-teman Kita menggunakan Es 64 Apakah ini akan cukup Kita coba aja Oke Satu Dua Dan akhirnya cukup Teman-teman Lumayan juga Langsung kita pecahkan aja Oke Kita pecahkan Dan Yang disini juga Kita pecahkan Aduh Kampir jatuh Kocak Nah Kita pecahkan lagi Pecahkan lagi yang disini Aku jatuh teman-teman Waduh Kita ke atas lagi Langsung kita pecahkan aja lah Oh Aku salah malah pakai Shield Touch Eh salah Oke oke Kita harus berhati-hati Nanti kalau salah gitu Bisa-bisa akhirnya ke belakang gitu kan Nah Oke teman-teman Dan akhirnya udah beres Untuk menghacurkan Ice-nya Dan Ya Airnya kan Ke tengah gitu Jadi yang tengah-tengah Gak kena Air gitu ya Langsung kita Hancurin aja Untuk Stone yang di belakang sini Kita menggunakan Shield Touch aja Kalau gak ada hancurin Bisa-bisa Zombie-nya nanti Spawn disini juga gitu Di Stone ini Oke teman-teman Untuk Menghacurkan Stone-nya udah beres Kita langsung Kesini aja Dan kita bikin Tiga blok ke atas Ini ku kurang cuy Nah Disini Dispenser Dan Observer Oke Kita kasih ini Bincar dulu Satu disini Kita kasih dulu inilah Nah Kita kasih dulu pijakan disini Oke teman-teman Dan udah jadi Tinggal kita bikin Lantai lagi ya disini Kita bikin lantai lagi Kesini ya Tujuh Tujuh Dan semuanya tujuh ya Kesegalah arah itu Tujuh Dan semuanya seterusnya Kayak gitu Jadi kayak diamond Kayak gini lagi ya Bentuknya Oke let's go Kita langsung aja Untuk pembuatannya ya teman-teman Mungkin Untuk pembuatan ininya Aku akan menggunakan Timelapse aja ya teman-teman Let's go Sub indo by broth3rmax 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 Oke teman-teman Dan akhirnya udah beres Untuk sampai lantai 10 Aku membuatnya lah 10 lantai aja ya teman-teman Dan Yuk Kita langsung Ke bagian proses akhir Yaitu Bagian atapnya gitu ya Kita bikin dulu kesini Dan disini Aku bikin dulu Jadi kesini aja lah Untuk Bikin Apa namanya Repeater clock Dan di sebelah sini Aku menggunakan Berapa ya Mungkin 13 13 atau 20 Berarti 21 ya 21 Repeater Menggunakan 21 Repeater Banyak amat sih 1 2 Mungkin di situ 1 2 Ini 1 2 3 4 5 Disini ya 7 Berarti 22 Repeater Eh 21 Iya 21 Repeater Lock Ini salah 1 2 3 4 4 Kita Hancurkan dulu Oke Untung aku Gak Turun Cik Lumayan Dan disini Nah disini Nanti kan kesana Nah disini Kita kasih Space buat Redstone nya gitu ya Aku kasih 2 lagi aja Sini Nah Kayak gini Langsung kita Ambil dulu Mana Redstone ku Disini Nice Menggunakan 1 Comparator Ada 29 Lumayan Untuk Repeater nya Kita Simpen dulu Sebelah sini 1 2 3 4 5 Langsung yang terakhirnya Disini Akan kita kasih 1 Nanti buat Water lever nya Dis sebelah sini Satu ya temen temen Nah Kita pasang dulu aja Untuk lever nya Disini aku suka Kelupaan cuy Waduh Disini kita kasih Redstone Nah Langsung kita kasih Redstone Dis sebelah sini ya Disininya Kita menggunakan 4 tick ya temen temen 1 2 3 Nah Jadi 4 tick 1 2 3 4 Oke Semuanya sampai 4 tick gitu ya Kalau 1 tick semua Nanti cepet Untuk Ini nanti cepet Kita nyalakan dulu Dan kita coba ya Duh Duh Kan Kalau Bikin 1 Semuanya nanti Cepet gitu Oke kita matikan lagi Jadi semuanya Menggunakan 4 ya Tergantung selera kalian juga sih Kalau mau kasih 1 Ya 1 aja Gak apa-apa Gitu kan Dan aku menggunakan 4 tick aja disini Dan oke udah beres temen temen Kita coba lagi ya Dan Ya kan Jadi lama gitu kan Sip Kita matikan lagi Langsung kita buat Atapnya lagi Kan ini 7 Berarti hitungannya 7 kan terakhir disini Kasih 8 Berarti Di sebelah sini Kesana Pokoknya sampai Segelara 21 ya temen temen Pokoknya Hitungannya 21 aja Kita tambahkan lagi Jadi 21 Blok Kesegala arah Nanti kita bikin Diamond lagi Seperti yang di bawah Oke temen temen Dan akhirnya udah beres Untuk di lantai atasnya Dan Aku lupa Dan disini tuh Kita kasih 3 ya temen temen Dan kayak gini Ini berarti kita kasih 1 lagi Dan seterusnya juga Dan oke Udah beres temen temen Langsung kita bikin Infinite Water dulu disini ya Oke udah beres temen temen Langsung kita Pasang Air airnya di Dalam dispenser Yang ada di bawah ya Yang disini Jangan kasih air Nanti bahaya Nanti ke atas gitu kan Tapi gak bakal aktif juga Kan karena ini aktif Pasti ininya Nanti hancur semua Oke kita langsung aja ke bawah Disini kita butuh Shuffle Tukat Bawahnya Sip Dan terdengar Suara Zombie cuy Waduh Kok ngeri Ini jangan dikasih Nah Ini kita kasih satu Oke temen temen Dan akhirnya udah beres Aku udah kasih air semua Di dalam dispenser ini ya Langsung kita Shuffle ku mana Shuffle ku ilang Shuffle ku kemana ya Kita buka aja disininya Dan Oh iya aku belum Kasih tau sama kalian Kalau yang di bawahnya Aku udah bikin Di off camera ya temen temen Biar Gampang gitu Nanti tinggal dibikin Untuk Item sortirnya Di sebelah sana Nanti kita bikin Item sortirnya disitu ya temen temen Aduh Pokoknya aku jangan sampai turun Ke situ Bahaya Kalau udah nyampe situ Bahaya gitu Oke Jadi kayak gini temen temen Kita langsung ke atas lagi Untuk mengaktifkan Repeater clocknya cuy Ya udahlah Gak apa Kita ke atas lagi Kita aktifkan Untuk repeaternya Dan disana ada Creeper Menyendiri Oke sip Mendarat dengan sempurna Sip Kita aktifkan Dan nanti kan dia tuh kan Mereka pada masuknya ke bawah gitu kan Nanti ini Mungkin aku terusin di off camera aja Untuk glassnya temen temen Disini aku kan menggunakan glass warna biru ya Untuk pinggir di atas sininya juga Belum aku Terbagus lagi Mungkin nantilah ya Oke temen temen Untuk bikin momennya Mungkin sampai disini dulu Dan Ditunggu untuk episode-episode selanjutnya Di Super People Series Pratama MC Oke temen temen Jangan lupa tinggalkan Like, Comment, dan Subscribe Di channelnya Pratama MC Oke semuanya Thank you Dadah Bye bye And listen